Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Di video kali ini, aku masih bersama dengan Kang Bayu guys Sebenernya tadi kita udah bahas semua ikan-ikan yang ada disini Karena kalau temen-temen lihat disini, ikan semua Kang, apa-apa, Kang? Jadi ceritanya gini, kemarin tuh temennya Kang Bayu tuh Minjem burung ke aku Temennya Kang Bayu kan ya? Iya, temen Minjem burung aku kan? Tapi Burung apa nih? Burung puyuh Minjem burung aku kan? Burung hantu Burung hantu Nah, minjem dia Karena buat foto gitu kan Nah, setelah foto Ternyata nih, burung ternyata karakternya lumayan bagus ya Kang? Bagus Biasanya, bubo Sumateranus ini kata Kang Bayu tuh gimana sih Kang? Dia lebih rewel, gimana sih? Lebih lemot lah Lebih lemot ya? Oh, lebih lemot Kalau itu pinter sih guys Jadi, dia serius gitu Jadi, pas diajarin baru bentar aja Dia langsung ngertiin gitu ya Langsung ngerti ke golf Biasanya emang enggak gitu? Lama? Lama biasanya Tapi bisa ngerti mana? Tapi lama Sama Buffy, biasanya lebih pinter mana? Secara sering gitu Lebih sering Buffy sih Buffy lebih pinter ya? Buffy lebih pinter Sebenernya bisa kita latih Nah, ini tuh udah coba dilatih Pake gloves gitu ya Kang ya? Dia udah gak takut Itu gloves yang di rumah aku itu Kang? Iya, di rumah Kang Iqbal Kita bawa Terus ini kalau misalnya Gimana sih Kang? Coba santai deh sama Kang Bayu deh Keren deh guys Diajak ngobrol dulu ya Kok nggak dibuka dulu ininya nih? Dia udah bisa ke glove Tapi belum bisa jauh-jauh ya Kang ya? Soalnya sayapnya Sayapnya masih ada yang dorong Tuh ya Ini Tuh Tuh Bisa ya pinter kayak gitu ya? Eh kecewa deh Gak ada makanan Gak ngambek tapi dia Kang Gak ngambek Gak ngambek Gak ngambek Sama semua orang bisa kayak gitu? Sama Ini main apa? Tapi coba pake Kalau pake makanan gimana nih guys? Ini ya pake makanan ya guys Oh sama saya nih Coba coba ya saya Gampang ya Tangannya yang enak Tangan yang enak Ayo Ya ada yang masih lalas Hei Hei Pring Pring Oh tuh dikasih makanan guys Pring Nah nih Pintar guys Kasih apresiasi Oh masih lapar dia ya Emang jam makan ya Kang? Jam makan Jam makan Oh guys Ini kalau gak biasa sama gloves Jadi taruh di gloves tuh langsung Oleng kan Aku pernah Soalnya dulu pernah ada kan Aku juga pernah punya Buffy sebelumnya Tapi Mati Nah yang Buffy mati itu Di gloves tuh dioleng Ini saya juga Megangnya masih kaku ya Masih ya Gini Oh gini Eh dulu aku tuh Ngelatih burung atau gila sih dulu? Dulu ya Ngelatih burung Burung hantu atau Burung hantu Elang Burung hantu Lebih gampang burung orang atau burungnya nih? Lebih gampang perot Perot ya? Nah karena otaknya udah Gak cerdas Dari sananya Ini kalau di Alung ke sana Wauw Sejauh apa sih dia kan paling maksimal Kang Coba Kang Sejauh yang akan bisa Biasanya semuanya Ini biarin kan Tambahin dulu aja guys Ya dia pinter banget nih Tin Segini bisa dia Gak tau males Udah matanya tuh jeli Sebenernya tajam dia tuh matanya Tin 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 Biasanya waktu saya liat di video lu Pakai ini Pakai fluid Gini kan? Iya pakai fluid Beda tuh bakal hasil ya Bakar gak usah pakai makanan pun Udah biasa Iya udah biasa Karena emang dia tuh udah tau Kalau glove itu tempat makan Selalu kasih makan di glove Iya Mampang bayu Iya Harus di glove Seminggu lebih kali disini 10 hari kali ya Disini ya Beberapa hari ya Apa semingguan baru ya Baru seminggu Baru seminggu Kita ngambil senin Kalau gak salah ke rumah Iya Cepet banget guys Ini langsung bisa gitu Langsung ngerti Di samping Kang Bayunya Emang bisaan juga Buat natifnya Di burungnya juga ternyata Cukup pintar Sticky dia Iya dia masih ini Masih apa Masih napel Tuh Oh sininya juga Emang dari rumah juga kan Jadi kalau misalnya Aku bawa pulang juga Itu emang udah biasa Semuanya Misalnya nih aku ganti gloves nih Kang Iya Dia tetep Tetep mau Wow Gak harus pakai gloves ini Berarti ya Bahkan kan gak tegang bayu juga Lalu di rumah aku tuh Dia di bawahnya Kasih gloves aja gitu Karena biar dia biasa Sama glove Kalau mau ganti Purching aja Karena ini kan Purchingnya buat elang Kalau burung hantu tuh Kayak tunggal pohon Yang dipapas Biar dia Nengkramnya Gini Nggak nyengkram Buat Tin Betul 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 Apa ya Tunggul Tunggul kayu Kasih atasnya karpet Sintetis yang Oh Sintetis gitu Sintetis gitu Supaya dia gak nengkram gitu ya Iya Karena ntar Kebiasaannya sticky Di glove Sticky Terus kalau misalkan Kita udah males Mening Kalau udah makan kan Minimal tuh 30 menit Kita harus gini Oh kayak gini aja Ya gini 30 menit Kalau misalkan udah punya tunggul kayak gitu kan Tinggal ginian aja Oh iya bener Oh iya Dia manning sendiri Biar dia biasa gitu Ya sama glove Itu tipsnya guys Terusnya juga Kalau aku liat di internet tuh awal-awal dia biasanya diajak jalan dulu kayak gini Maksudnya ngikutin makan dulu Walk to me Walk to me Walk to me Oh iya Dikitin dulu awal ya Gak perlu juga Gak perlu sih Kalau dari baby sih Sebenernya makannya itu Mending telat ngelatih Daripada cepet ngelatih Karena kalau cepet ngelatih kan Dia otot-ototnya udah jadi Sekalinya Mudah males ya males Karena udah jadi Tapi kalau telat ngelatih Karena dia udah jadi Walaupun itu Dia pengen Oh iya masuknya telat jadi Telat ngelatih Malah malah bagus Malah bagus Oh iya aku gak ngerti sama sekali awalnya Di Dit ya Tuh Jangan ngalingin jalan Kasih daging marmut ini guys Tin Awal tuh Han Bayu bilang Bal coba pake Daging tikus Eh pake tikus dulu aja gitu Soalnya dia masih gak ada respon ke Kayak makanan mati lah Kalau itu kan makanan mati kan Namanya juga dipotong-potong kayak gitu kan Ternyata dikasih gituan juga gak lama Langsung ini Ternyata dikasih gituan Aku mau cobain habis ini kan Ternyata dikasih Ngasar rupanya Jago banget nih si Kang Bayu nih Nih ya kita coba ya guys Segalanya aku sendiri nih Ngasah makan Bayu nih Kita coba nih ya Kasih makan ya Tidak gitu Ngebut nih guys Oh megangnya masih kaku kali dia Masih ini Tin Tin Si Tin itu bukan kayak apa ini Nih Nah iya guys Dia makan sebanyak Segini berarti ya Sekali makan ya Kita takar karena Kita ada weight management Karena berat badannya 1,4an Kita kasih 140 gram Sehari Nah ini juga Kang Bayu yang ngajarin tuh aku tuh Jadi waktu Kang Bayu ke rumah Itu tuh langsung ngasih banyak tau ke aku guys Salah satunya adalah itu Berapa persen dari badannya kan 10% 10% dari badannya Jadi 1,4 kilo kan Kurang lebih ya 140 gram kan Kurang lebih 140 gram kan guys Setiap harinya Ini lumayan loh Temen-temen kayak gini Lumayan sih Lama-lama-lama Pegel juga sih Ketalung gimana dia Masih sticky dia Masih sticky ya dia Kukunya masih ga enak Kukunya masih ga enak Kita harus taro ya guys Wah ya Terus pagi ginian gitu Iya terus ya Latihnya begini Kasih makan Nanti paling jauh Budaya bisa berapa meter Pengalaman akan nih Kalo burung kayak gini Kalo temen di bubau tuh Hampir ada yang 100-150 meter Gak jeli banget Tapi ga bisa siang-siang bolong gitu Kali ya kan Harus agak sore malem gitu Gak juga mitos sih Saya juga dulu mainnya siang Oh bisa-bisa aja ternyata Hei 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 Ti 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 Ayo lagi Ayo Biar banyak olahraga Aku juga dulu pernah punya burung hantu Jarang dimainin kayak gini kan Lihat kan jadi ga bisa terbang sih ya Maksudnya jadi susah gitu Magar udah magar Udah magar udah susah itu aja Jadi jalan aja kan Jalan pasti Ga 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 mau kemana-mana Udah lupa sayapnya Kayaknya udah lupa sama sayapnya Terus kemarin juga dikasih tau Burung yang ini tuh Ada apanya yang masih belum lengkap Apakah kata aku ga tuh Di sayapnya ada apa Ada ini nih ada Ada bulu yang belum jadi Kok bisa liat sih emang ada berapa sih bulunya Keliatan gitu Ini ada pembulu darah Pembulu darah Ini yang belum jadi Ini ada lima ga salah disini Enggak ya Tapi emang di rumah tuh ada yang patah sih kan Iya Kayaknya ini ya Terus ada yang nyabut Tapi bagus sih kalo dicabut Jadi jadi lagi Orangnya jadi lagi gitu ya Lagi yuk Dan si burung ini tuh Kemarin kata Kang Bayu juga Gak boleh Gak boleh terlalu jauh-jauh banget Nanti Pembulu darah Itu apaan lagi sih ya Ternyata banyak banget loh Tapi salah hal yang kita gak tau sebelumnya Jadi sekarang baru dikasih tau sama Kang Bayu Ini berarti Biasanya next levelnya diapain lagi kan Cara ngelatihnya Maksudnya dilatih apa lagi nih Kalo dia udah bisa lagi Makin jauh makin jauh Oh makin jauh Makin jauh ya Makin jauh ya Oh oke 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 Kalo ini emang paling baru berapa meter sih Ini berapa ya ini ya 5 lah 5 lah Paling baru 5 meter 10 meter juga dia udah bingung gak mungkin ya Kalo sekarang ya Harus ada proses dulu ya Nih Hey Nih lagi-lagi Kalo misalnya dia udah respon kayak gini mah udah gak terlalu susah ya Ya gak terlalu susah Maksudnya dia awal-awal gitu ya kan Kalo yang paling gila ya Bikin dia kayak merespon sih Udah enak Wah tinggal si Buffy sih Lebih ke latenan juga sih guys Kayak gini tuh Ini mau diambil sekarang ini udah bisa aman Oh iya Udah gak akan lupa Udah gak akan lupa Tinggal tugasnya Adit aja gak sih makannya begitu Tuh Adit Tugasnya Adit Tugasnya Adit Oke Tapi akhirnya emang gak meliharain ginian lagi disini mah Jadi cuma cana aja disini Enggak Enggak ya Tuan rencana sama ini doang guys Udah pengalamannya udah lumayan Masih mencengkram Tapi dia udah lompat Yuk lagi sana Yuk masih ya Lagi sana Lagi sana Masih arah ketip dulu guys Wow Kayak gitu ya Semua jadi burung hantu bisa kan Saya tuh dulu pernah punya juga Burung hantu Tito Alba Belinya di pasar burung segitu sih Tapi mati Tapi WC ya Pernah mati Tapi pernah beberapa kali beli sih Belinya WC atau baby WC ya Kalo WC Pasti burung hantu susah makan Masih susah makan Pasih susah makan Aku juga pernah Saking kak Gak bisa dikasih orang Karantinanya tuh harus dikasih Tempat gelap Makan Dilempar Jadi jangan ketemu orang dulu Jangan ketemu orang dulu Sampai dia mau makan Lama-lama kenal Kenal gitu ya Pernah? Pernah Selamat Makan guys asli deh Yang satu aku pernah kasih orang Yang satunya lagi Ah udahlah Udah baru sampe Udah gak mau makan Udah berhari-hari bingung Pasti kalo WC gak gitu Berarti lebih bagus mah ini ya Beri dari baby ya Iya Beri dari baby Biasanya juga kalo temen-temen beli Burung kayak gitu Burung hantu sih Lebih tepatnya yang aku pernah sih Baby nya malah lebih mahal ya Ya Bendingan gitu ya Hei Nih Karena mungkin Minta disini Ketauan kok Telagatnya munter banget Oh Ah mau ee ternyata Kau udah ee pasti terbang Oh Udah ee Udah terbang Emang itu udah ter... Udah terbiasaan dia ya Udah tabiatnya lah Udah tabiatnya kayak gitu Nih Dan tips juga nih Ini gak tau buat semua burung hantu Atau cuman buat ini aja Yang muntah apa? Dia doang apa semua burung hantu? Kalo semua burung hantu pasti muntah Kalo makan tulang, bulu Karena kan dia tuh Sebenernya kaita Kang Bayu Bagusnya kasih makannya tuh gak Sering-sering setiap hari Udah berapa kali gitu jangan ya Kalo sudah casting alias muntah Boleh ngasih makan Nah ngasih makannya pas udah casting Jadi nanti tuh dia kalo misalnya Temen-temen perhatiin Peliharain kayak gini tuh Tiba-tiba ada gumpalan Kalo misalnya kasih makannya burung Misalnya gumpalan bulu itu di bawah Pas besoknya gitu Biasanya suka ada Dan kalo misalnya udah ada gumpalan kayak gitu Baru udah boleh kasih makan Kalo belum keluar Takutnya dia mau ngeluarin Tapi keganjal sama makan baru gitu ya Keganjal sama makan baru Efeknya bisa Buat pencernaan dia rusak Maksudnya bisa Masa mati Kayak gitu dulu bisa ngapet ya Hati guys Sebenernya waktu itu pernah sekali Pasar burung Iya Pernah pasar burung Tapi memang kalo Di pasar burung mungkin Banyak burung-burung lain kali ya Jadi bisa kemapan juga Walaupun sempet diaku Agak lama kan 6-7 bulan Tapi mungkin si virusnya Baru aktif kali ya Baru aktif kayak gitu Nih lagi Seru sih guys ya Kelihara kayak gini Bisa gede lagi nih ukurannya dia Udah maksimal ya Udah maksimal Karena kalo burung tuh kan Kecil tanpa bulu Besar Sudah berbulu Ya udah tak di berbulu Oh begitu Jadi ini ukuran udah maksimal Udah maksimal Paling nanti dia penuaannya Penuaannya ganti Ganti bulu Ganti bulu jadi kelap Ganti bulu jadi kelap gitu Nanti kalo udah gede maksudnya Tapi satu pintar mau pintar Apa maksudnya Kalo tetepnya Kalo tetep dilatih ya Kasih makannya Kalo suatu saat nih Aku tuh gak kasih makan kayak gini lagi Lupa dia? Ya tergantung kalo misalkan Cuman sehari dua hari gak akan Kalo misalnya udah kebiasaan Sampai sebulan gitu gak diginiin lagi Kecuali mengasih makannya Di swab terus Ya pasti lupa Kalo misalkan ngasih makannya Pake glove Masuk gini Ketak ke mulutnya gak akan lupa Oh kalo digini ke mulutnya gak akan lupa ya Tuh Tipisnya kayak gitu juga nih guys Seperti kayak gitu ya Ditya nanti ya Kasih makannya ya Sesekali ajak main gini lah Jangan sama kakai kau juga Ntar aku juga main lah Ayo Lagi Sini 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 Terus tadi juga dikasih tau Burung hantu kalo misalnya dia teriak-teriak terus Itu artinya apa sih itu? Dia sudah Udah Trikat sama orang lah Bonding lah Karena disebutnya imprint Apa? Imprint Karena kita dari baby urusnya Oh Nani 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 Kalo misalnya dia teriak-teriak terus Malah dia udah nyaman ya Udah nyaman sama orang Nanti kan burung awal nih kalo kita baru beli guys Burung hantu Dia bakal dimu Tapi lama-lama tuh dia berisik-berisik Apalagi yang di rumah sekarang ya Mbak Vy sih lumayan sih berisik sih Mbak Vy kayak terus-terusan sih ya kan Kayaknya itu lebih gampang dilatih Lebih gampang sih Apa ya? Oh dulu tuh kayak gitu juga Berarti yang sebelumnya juga berarti gak mau dilatih Sebenernya Tiper banget nih guys Tuh langsung kayak gini suara ya Dan dikasih makannya ini Marmut guys ya Jadi Sempet bingung juga aku kenapa dikasih makan marmut Ternyata bagus Dan katanya marmutnya tuh Si bulunya jangan dibuang ya Jangan dibuang Karena si bulu itu supaya Yang tadi proses apa tadi tuh Castingnya Berlangsung ya Biar lancar dan gak nusuk tulang kan suka nusuk lah Oh kalo ada bulu si tulangnya jadi ketutup Ketutup bulu gitu ya Sedetail itu guys Temen-temen semua ya Kalo mau pelihara burung hantu Burung hantunya sehat Gak kenapa-napa Harus kayak gitu Ini berarti kalo misalnya aku Ada kata aku bawa pulang Gak udah bisa nih kan Gak udah bisa Gak udah dibawa pulang aja Bawa pulang aja gimana deh Makasih lu kan Sama-sama Saya yang makasih Ya cuman ini doang nih Kita Makasih lu nih Dilatih kayak gini Udah enak lah kalo udah kayak gini mah Biasain aja kayak gini juga dia lama-lama Tuh guys Kamu gak ada makanan ini loh Karena dia udah biasa Tapi ya merasa dipehapain sih dia sih Demi Alek kagak ngapa-ngapa Emang udah biasa dia jadi udah Ya udah Kayak gitu Jadi kayak gitulah yaudah Kamu bawa pulang aja deh Iya siap Saya bawa pulang aja deh Nuhun bisa makan gini kan Sama-sama Nuhun bisa Ini kita nanti coba Buat lanjutin lagi Kasih makan Kita cek dirumah Kira-kira dia kayak gini juga Tengah tangan gak pernah Kaya gini juga Sama aja ya Ya udah ntar kalo sesuatu Kita bakal videoin lagi guys Oke guys Kita udah dirumah Sebenernya ini udah sampai dari kemarin Cuman kita baru bikin video sekarang Kita bakal coba Buat kasih makan Di Destiny Cuman kita menggunakan Tarung tangan Pasti pake klops ya guys Ini kita mau lepasin dulu nih Kakek Oh mau kemana Eh Sabar bos Sabar bos Sabar bos Lepas akunya Kalau belum lepas udah ya Nah Kita coba dulu ya Wiyuk Kemarin mau gak ditit Ayo 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 Sana lagi deh Ya Sana lagi Oke Ini ya Kita coba sekarang guys Maka dagingnya Wiyuk Terus ini Nah Kita presiasi dia ya Menggunakan Marbut yang lezat ini guys Wiyuk Ayo 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 Gila dia udah bisa Kayak gini sekarang ya Nih aku megangnya Sudah bener Kayak gini megangnya nih Kita juga biasanya Abis dikasih makan itu Sama kita diiketin ya Ditu ya Ini nya ya Sini diiketin Di Ini nya Dia apa namanya tuh Aku lupa lagi namanya Ya guys ya Dia begitu aneh lah Supaya dia tetap diri di gloves Kita belum bikin ini sebenernya Tempat yang direkomendasiin Sama akang Bayu Coba nanti kita bakal bikin ya Yuk Eh Ayo dia kesana sih Ayo kesana Aku bahas mau kemana Mau ke tangan aku lagi Oh gak mau Oke oke Nih Ayo kesini Hei Kayaknya harus agak Lebih rendah dibanding Dia deh Ayo kesini Jangan diri Eh jangan jalan dong Ayo kesini Hei Ayo Kesini Ayo Ayo Terbang lagi Ayo Terbang lagi Ayo kesini Itu 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 Ini 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 masih jangan lihat Ini Ini Nah Dan kita harus 15 menit Kita tunggu seperti ini Kalo misalnya kita habis kasih makan ya Ini kita kasih makan sekali lagi aja guys ya Jangan Jangan banyak-banyak ya Kasih lagi dikit aja Terakhir Terus sisanya makannya sore sebenernya Cuman Ya udah ngeluarin buntelan itu sih Castingnya dia udah sih tadi Ayo Pagi-pagi dia castingnya guys Nih Ayo 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 Terakhir dia bener terakhir Tapi agak jauh Agak jauh Hei Oke guys Kita udah taruh disana ya Ini terakhir Belum kita tutup Hei 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 Ayo Nah ini dia udah liat ya Sini Hai Hei 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 Ini Ayo 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 Mungkin dia terang Terlalu terang kayaknya guys Jadi susah dia kayaknya liat nih Hei Hei Terlalu banyak distraksi kayaknya Hei sini Hei sini Hei Aduh susah ya Dari belakang sini coba nih videonya ini Biar liat Ayo Nih Ayo Ayo sini Ayo Iya 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 memang masih belum bisa ya Kalau bisa show ini Tapi saya juga siang-siang Jadi juga bisa makan Ayo sini Ayo Pastinya liat tuh Kayak bulunya mau copot gitu Nah 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 Ayo 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 Keren ya Keren kan Oke jadi kayak gitu aja kali ya Guys ya video aku kali ini Semoga kalian suka Neki banget nih Kang Bayu Sudah melatih si Destiny Kang tinggal gitu aja dia Harus kita latih ya Cuman kayaknya gak terlalu tua Dibiasain juga aja Caranya sama Pasti Mungkin juga dia bisa Melakukan hal yang seperti Dia setengah melakukan Kita selalu latih banget Supaya kedepannya Si Destiny ini bisa lebih jauh lagi Iya guys siapa tenter dari Ujung sana ke ujung sana Kayak merpati kan Berarti diklepek kan Kalau dia mau diklepek Dia cukup Pakai makanan aja Bisa kayak gitu guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Bye bye Thank you guys